Kami berikan kesempatan untuk capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silahkan Pak Anies waktu Anda 1 menit. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan mempersoalkan pembagian bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu kerap kali disalahgunakan. Dalam debat kelima, Anies dan Ganjar sama-sama sepakat menyerang kebijakan tata kelola pemerintah dalam mengatasi masalah penyaluran bantuan sosial. Anies mengkritik tata kelola pemerintah Jokowi dalam penyaluran bantuan sosial masih perlu perbaikan. Ia menilai bansos yang diserahkan untuk keluarga kurang mampu harus diberikan secara teratur dan merata, tidak dirapel pada saat-saat khusus atau menjelang agenda-agenda besar. Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Anies bahkan bersama-sama Capres 03 Ganjar Pranowo sama-sama sepakat jika sebaiknya bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Tidak hanya itu saja, dirinya mengukap soal bansos yang harus diberikan tepat sasaran. Dan melalui pendataan yang baik, informasi data harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur bilokasi. Bahkan bukan tidak mungkin banyak sekali yang terlewat, Kak. Seperti lanjutnya, masyarakat miskin, prasejahtera itu tidak boleh terlewat dari pemberian bansos. Pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting. Ketika kita berbicara tentang bansos ini. Harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Bantan Gubernur DKI Jakarta tersebut banyak menerima keluhan dan temuan selama melakukan kampanye. Bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pusat sering tidak tepat sasaran. Masih banyak rakyat mesin yang melukan bantuan baru mulai dibagikan ketika momen tertentu atau pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke berbagai daerah.